selamat menikmati ke Zurich, naik tren sekitar 4 jam kita akan check out dulu di bawah terus pesen bot tadi check out, udah bagus banget waktunya ternyata 2 kali di cancel sama taxi online nya karena mereka kayaknya kesusahan mencari posisi kita saat orderan yang ketiga itu udah di jam 9.55 menit kayak gitu hanya punya waktu sekitaran 15 menit untuk sampai ke stasiun dan sekarang kita udah sampai di stasiunnya pas banget, tadi 10.25 eh 10.23 nyari-nyari platformnya ketemu, platformnya udah sekarang kita nungguin trennya udah naik di platformnya malah sepi ya bingung, terus nanyain ke orang ternyata di belakang saya kaptennya lagi nungguin trennya juga trennya jadwalnya 10.23, sekarang 10.25 kita masih nunggu trennya mepet banget ngos-ngosan ngejarin, takut ketinggalan ya tapi mudah-mudahan lancar lancar sampai tujuan Zurich kayaknya trennya udah sampai iya 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 padanya kita cari sih harga tiketnya 800 ribu per orang memakan waktu tempuk kesekitaran 4 jam trennya udah jalan sekarang kita menuju Switzerland, Zurich Central tadi pagi nggak sempat serapan, cuman sempat minum secangkir kopi buru-buru ngejot tren, nggak beli makanan, persiapan makanan terus ada penjajam, penjajam makanannya di atas kereta jadi kita beli sandwich, karena sekarang udah jamnya makan siang dan perut keroncongan, jadi kita beli sandwich sama lemon cookies, bisa besar nah ini makan siang kita, pagi 2 rasa jauh nih, mayonaise atau apa ini ya? yang kuning, coba ya? mastod ya? apa mastod ya? kok meripayak temerik ya? kunyit, wah temerik ya? ini, kayak rasa kunyit gitu enak ini sekarang di atas gerpong barnya di barnya ini ada jual, kayak makanan ringan, sandwich terus ada minuman-minuman beralkohol kalau kelamaan duduk, pegal-pegal, bisa stretching di sini sambil menikmati pemandangannya atau juga sambil jajan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini, betul kan? sekarang kita udah sampe di Zurich Saint negara Maryland ini negara satu, dua, tiga, keempat di hari kelima yang kita kunjungi selama di Eropa ada smoking area nya inilah suasana stasiun Jurik Sentral di belakang saya ada tren-trennya kita sampai di Hotel Ibis Bacet di Suzerland tadi salah naik tren trennya akhirnya sampai juga Alhamdulillah benerlah gara-gara salah naik tren jadi jalan sekitar 1,5 km padahal yang deket trennya ada di sini tuh kamarnya ya, ire banget ya kita udah sampai di satu stasiun menuju tempat spot pertama kita di Suzerland buat turis yang pertama kali datang ke negara ini kayaknya perlu internet nah trennya membingungkan banget buat pertama kali kayaknya dari 4 negara yang kita kunjungi yang paling ribet masalah transportasinya baca mapnya baca jadwal keberangkatannya bahkan stasiun yang bersebelahan aja namanya bisa beda di sini Gladberg yang di sana Bahnhof pas baru sampai kita pikir bakalan bisa pakai SIM card gift gift ternyata di sini nggak berfungsi di kecuali Switzerland ya katanya di belakang saya ada satu spot spot pertama kami ini namanya Zurich Opera House sekarang jam 7.30 malam belum maghrib sih masih sore gitu jam jam 7.30 nya masih sore masih mataharinya masih terang banget ini satu dataran tempat ngumpul-ngumpul ya tempat semuanya main-main kita lagi jalan-jalan di Zurich kita masuk lorong-lorongnya yuk jalan-jalan dalam lorong-lorongnya ketikaigon kerana terlihat 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 merengg mengema sesuai terlihat terlihat ketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berhenti lagi di satu spot ini salah satu gereja namanya St. Peterfraus disini ada kayak dataran gitu tempat nongkrong-nongkrong banyak cafe-cafe di belakang di switzerland air minumnya lebih murah kita bandingin dengan air minum yang dijual-jual di negara Eropa lain sempir setiap sudut kotanya kamu bisa nemuin water fountain kayak yang di belakang saya ini dan yang sebelumnya tadi kita bisa langsung minum airnya dari water fountain ini tuh kita sampai di satu simpang namanya Parade Plats ini simpang rame banget dengan aktivitas tramnya dari dari berbagai arah ya tramnya ada yang dari sebelah sana sebelah situ ini kayak simpang 4 tapi simpang 4 kan ya? 1,2,3,4 kayak simpang 4 tapi bukan kayak tanda plus simpang ya? justru kayak apa ya? aneh lah oke, udah cukup main di spot ini Parade Plats kita sekarang menuju setempat makan restoran yang halal ya restoran Turki mudah-mudahan di sana ada local cuisine ya jadi kita bisa icip-icip makanan local cuisine ya sudah sampai akhirnya setelah jalan 45 menit jalan dari spot terakhir tadi ke EGA Market sebarangin pun calak ya ini juga gak sih ya? ini bukan nasi putih? ini? bukan nasi putih? bukan nasi putih? coba ya pakai dagingnya ya Cuma pakai bagian beef baging beef koktel 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 ini enak enak coba dicampur pakai si paprika itu pakai sayur pakai beef gimana kombinasi iya selamat menikmati selamat menikmati